Intro Bagi kalian yang belum menonton part 378 Saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar Kaldian tidak ketinggalan alur cerita terbaru Baiklah para warga masyarakat desa Konoha Dimanapun wilayahnya Kita akan menyesuaikan dengan Boruto chapter terbaru ya Agar jalannya cerita berdasarkan komiknya oke Berdasarkan pada episode sebelumnya Tiba-tiba Sasuke dikuasai oleh mata jogan palsu Dan mendadak dirinya tidak bisa menguasai diri Selain itu Boruto terkejut dan berusaha untuk menyelatkan Sasuke Momoshiki pun segera mengatakan bahwa hal yang bisa kau lakukan adalah menyegelnya Boruto pun tanpa pikir panjang mengeluarkan segel rantai klan Uzumaki dan melilit tubuh Sasuke Boruto kemudian mendekati Sasuke Sasuke Sens, apakah kau masih sadar? Namun tetapan Sasuke masih kosong dia benar-benar tidak bisa mengontrol dirinya Alhasil Boruto berpikir Sialan, aku tidak bisa menyembuhkannya Aku harus kembali ke Konoha Boruto pun kemudian mengeluarkan kabebunsin dan berpesan kepadanya Tolong sampaikan pesanku kepada Raika Gedarui Musuh sudah tidak ada lagi dan aku harus kembali ke Konoha ada urusan yang penting Boruto kemudian menggunakan teleportasi dan kembali ke Konoha Di chapter ini, setelah Boruto pergi dari desa Kumogakurai Dimana chapter selanjutnya kemungkinan besar akan melanjutkan ketegangan yang diperkenalkan dalam chapter 15 Dimana para Shinju mulai bergerak dengan rencana yang semakin agresif Setelah Ryu, sosok baru dari Humanoid Divine Tree yang diciptakan dari teman Boruto di desa pasir Muncul sebagai ancaman baru Situasi desa Konoha dan sekitarnya semakin berbahaya Ryu memiliki kemampuan yang berpotensi memicu kekacauan besar Apalagi dengan kekuatannya yang tampaknya tumbuh dengan cepat Di sisi lain, Kode yang telah mengamati pergerakan Shinju Dan alangkah terkejutnya dia ketika ditemukan oleh Ryu karena menguping pembicaraan para Shinju Merasa bahwa situasinya sudah tidak dapat ditunda lagi Meskipun dia sebelumnya memiliki ambisi untuk menguasai Konoha dan melawan Boruto Kode menyadari bahwa ancaman Shinju jauh lebih besar dan lebih mendesak Namun juga dia ingin mengalahkan Boruto dan Kawaki Karena itulah, dia memutuskan untuk menemui Boruto di Konoha Dia menunggu di luar desa Konoha Namun usaha Kode untuk bertemu Boruto mungkin tidak berjalan mulus Para Shinobi di Konoha seperti Shikamaru, Mitsuki dan lainnya Kemungkinan besar menyadari kehadiran Kode dan mencoba untuk menghentikannya sebelum dia berhasil bertemu Boruto Kemudian sampailah Boruto di Konoha sendirian Karena ternyata Sasuke telah dia tempatkan di portal dimensinya Namun saat itu Momosiki berkata Boruto, cakra ini tidak asing bagi Mukan Boruto menjawab Kau benar, ini adalah cakra karma putih Boruto dengan-dengan berteleforasi ke tempat Kode Karena sampai sekarang tanda Hiraishin masih ada di tubuh Kode Kode pun terkejut karena Boruto sudah ada di depannya Boruto berkata Kode, apa yang kau lakukan disini? Apa rencanamu kali ini? Kode menjawab sambil menatap tajam ke arah Boruto Aku datang bukan untuk bertarung kali ini Boruto Ada hal yang harus kau ketahui Dan aku akan berikan informasi ini cuma-cuma Ini tentang kelahiran seorang Shinju baru Boruto jelas terkejut Apa Shinju baru? Kenapa kau memberitahuku? Apa untungnya untukmu? Kode berkata Shinju baru ini berbeda Dia memiliki kemampuan khusus seperti pasir Dan kekuatan ini mungkin sudah tidak asing bagimu Boruto terdiam menyadari implikasi dari apa yang dikatakan Kode Kemiripan dengan kekuatan teman lamanya di desa pasir Membuatnya semakin khawatir Boruto menegaskan Kenapa kau memberitahukan ini padaku Kode? Apa tujuanmu? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Kode tersenyum samar penuh misteri Itu bukan urusanmu Boruto Anggap saja ini adalah hadiah kecil atau mungkin peringatan Apapun yang kau lakukan dengan informasi ini Itu terserah padamu Boruto mencoba mengajukan lebih banyak pertanyaan Namun Kode tidak memberinya kesempatan Kode berbalik Berjalan menjauh dengan santai Sebelum menghilang di balik bayangan pepohonan Kode mengatakan dan berbicara tanpa menoleh Ingat Boruto Setelah pertemuan ini Kita adalah musuh atau mungkin sekutu jadi bersiaplah Kode pun menghilang Meninggalkan Boruto yang terdiam Dihantui oleh informasi yang baru diterimanya Dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab Di sisi lain Dia tahu kini saatnya untuk mempersiapkan diri Menghadapi ancaman baru ini Tanpa bisa sepenuhnya memahami niat Kode yang sesungguhnya Boruto berpikir Apa tujuannya dia? Apakah dia sebenarnya ingin menjadi sekutu? Tapi kupikirkan saja nanti Aku harus bertemu paman Kasin Koji tentang Sasuke Sense Di sisi lain keadaan di desa Konoha mulai memanas karena ancaman Shinju baru yang terus berkembang Shikamaru sebagai Hokage sementara mendapat laporan dari jaringan intelijen Konoha yang tersebar di seluruh desa dan wilayah yang bersekutu Salah satu agen intelijen Konoha yang ditempatkan di negara angin Terletak di sebelah barat daya dari negara api dan berbatasan dengan negara sungai dan amegakura Mengirimkan pesan mendesak ke Shikamaru Pesan tersebut berasal dari sumber misterius yang mengklaim memiliki informasi penting tentang pohon dewa dan sejarah klan Otsutsuki Pesan tersebut diterima dari seorang informan yang hanya dikenal dengan nama Yamato sebuah nama kode Informan ini memiliki pengetahuan luas tentang sejarah kuno dan teori dimensi Yang menimbulkan spekulasi bahwa dia mungkin mantan anggota atau bahkan tahanan Otsutsuki yang kabur Dalam pesan tersebut, Yamato memperingatkan Shikamaru bahwa desa-desa perlu memahami lebih dalam tentang sifat asli pohon dewa Yang selama ini hanya dikenal sebagai Shinju yang mampu menyerap cakra untuk menghasilkan buah cakra Mendapatkan pesan itu Shikamaru langsung keluar ruangan untuk bertemu dengan Amado dan berdiskusi dengannya Saat mereka bertemu Shikamaru berkata bahwa ada pesan dari mata-mata Konoha di negara angin Menurut Yamato, pohon dewa bukan hanya alat untuk menyerap energi dari bumi Dia memiliki peran yang jauh lebih besar sebagai portal atau jembatan dimensi Yang memungkinkan klan Otsutsuki menjelajahi dan memanipulasi dimensi lain, termasuk dunia manusia Yamato mengungkapkan bahwa ketika pohon dewa tumbuh hingga ukuran tertentu dan mulai menghasilkan buah cakra Dia membuka celah dimensi yang secara otomatis menarik anggota klan Otsutsuki ke dunia tersebut Ini menjelaskan bagaimana Otsutsuki terus datang ke dunia manusia Seolah-olah mereka dipanggil oleh energi dari pohon dewa Shikamaru mulai memahami bahwa setiap kali desa-desa menghancurkan pohon dewa atau Shinju Para Otsutsuki tidak berhenti Mereka hanya mencari atau menanam pohon dewa baru sebagai jalur mereka ke dunia ini Dan kupikir itulah sebabnya Kaguya Otsutsuki bisa muncul menggantikan Madara saat perang Shinobi kata Shikamaru Amado pun terkejut mendengarnya Jujur saja Shikamaru aku kaget mendengar pesan itu Dan penulis pesan itu mungkin benar-benar tahu atau dia adalah dekat dengan Otsutsuki Tapi terdengar masuk akal Lebih baik kita simpan informasi ini terlebih dahulu sambil menunggu informasi yang lain Di sisi lain setelah mendengar informasi mengejutkan dari Code tentang Shinju baru Boruto bergegas menuju tempat persembunyian Kojika Shin Saat bertemu Boruto segera menyampaikan berita yang tak kalah mengejutkan tentang Sasuke Boruto berkata Paman Koji, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting tentang Sasuke Sensei Ada sesuatu yang aneh dengannya Dia tampaknya sedang dikendalikan oleh musuh Paman Koji mendengar serius apa yang dikatakan Boruto Kashin Koji menjawab Apa? Dikendalikan Itu bukan hal yang mudah dilakukan pada seorang ninja sekali bersasuke Apa yang membuatmu berpikir begitu? Boruto menjelaskan Bahwa di salah satu matanya Ada jogan yang tampaknya palsu Itu bukan kemampuan alami Sasuke Sensei Paman Koji tampak terkejut mendengar tentang jogan palsu Sebuah kemampuan yang seharusnya sangat langka seperti Boruto Namun saat mendengar penjelasan Boruto Paman Koji tiba-tiba mendapatkan penglihatan masa depan Salah satu kemampuan Otsutsuki Shiba yang ada di tubuh Kashin Koji Kashin Koji terkejut dan dengan suara serius Dan berkata Boruto Dalam penglihatanku Hanya Sarada yang dapat menyembuhkan Sasuke Dengan mangekios haringannya yang bercahaya seperti matahari Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang menyelamatkan Sasuke Tetapi juga menghentikan ancaman besar yang mungkin datang dari musuh Yang telah berhasil mengendalikan salah satu ninja terkuat di Konoha Chapter ini mungkin berakhir dengan Boruto dan Koji bergegas menemui Sarada Bersiap menghadapi apapun yang menunggu mereka di sana Dan episode ini berakhir Kita akan melanjutkan di video selanjutnya Kawan-kawan Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua kaga di semua cabang Goodbye dah kawan-kawan Terima kasih telah menonton!